Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak-puan yang amat dihormati sekalian. Terdapat banyak cakap-cakap yang buruk di antara parti pembangkang, saya boleh katakan cakap-cakap buruk setelah Faizal Azumu yang pernah membuat kata bahwa ramai pemimpin dan ahli akar umbi amnum akan memberi kemenangan kepada perikatan nasional. Wow, saudara-saudara di dalam artikel dari Sinar Harian, sinarharian.com yang bertajuk, pemimpin akar umbi amnum sokong PN, kita tengok PRN nanti. Persoalannya saudara-saudara, kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin Datuk Seri Amar Ibrahim, yaitu kerajaan perpaduan PHBN yang dipimpin Datuk Seri Amar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dengan kenyataan ini, kenyataan dari Faizal Azumu bahwa pemimpin dan akar umbi amnum akan menyokong perikatan nasional pada PRN nanti. Ataupun sebaliknya, iaitu pemimpin akar umbi perikatan nasional yang akan menyokong PHBN pada PRN nanti. Tidakkah apa yang dinyatakan Faizal Azumu ini berbalik? Tidakkah mungkin pemimpin atau penakar umbi dari perikatan nasional yang akan mengundi PHBN? Setelah apa yang dilakukan Sanusi telah menerima dua pertuduhan di mahkamah di bawah Akta Hasutan 1948, adakah dengan ini perkara yang sebaliknya bakal berlaku bukan pemimpin dan akar umbi amno yang bakal mengundi PN, tetapi sebaliknya pemimpin dan akar umbi PN yang menyokong PHBN? Di dalam artikel ini, Datuk Seri Zambri meminta semua pihak agar menunggu PRN di enam negeri pada 12 Ogos, susulat dakwaan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun PEJA, bahwa ramai pemimpin dan ahli akar umbi amno akan memberi kemenangan kepada PN. Setiausaha agung barisan nasional itu berkata, sebagai ahli politik, pengurusi PN Negeri Sembilan itu mempunyai pandangan pribadi, termasuk dakwaan bahwa sokongan agar, sokongan akar umbi amno akan beralih kepada pihak lawan. Jadi soal sokongan apa semua, kita tengok nanti dalam pilihan akan datang. Tentunya kami di peringkat amno mempunyai keyakinan tentang gerak kerja dan sumbangan yang kita berikan dalam usaha kekalkan momentum pertumbuhan dalam negara, katanya. Persoalannya, saudara-saudara, kalau tiba-tiba saja PHBN menang, majoriti mungkin 5-1 ataupun 6-0 di dalam PRN pada 12 Ogos ini, tidakkah mungkin ada perubahan dari perubahan pendirian dari kepimpinan PN sendiri, mungkin dari pemimpin dari akar umbi, yang akan lompat ke PHBN, akan menyokong kerajaan perpaduan, disebabkan efek kepada kekalahan pada PRU15, dan kalau benar sekali lagi PN bakal kalah pada PRN, tidakkah ini akan membawa kepada perubahan pendirian di antara kepimpinan PN, dari pemimpin, dari akar umbi, dan mungkin dari ahli parlimen juga, yang bakal menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Perkara ini tidak mustahil berlaku, sebab politik semua pun boleh berlaku. Namun kenyataan PN ini sudah pasti adalah satu kenyataan yang tidak disukai oleh kepimpinan politik PHBN, kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin Datuk Seri Ahmad Ibrahim. Namun akhirnya, Datuk Seri Zamri, meminta semua pihak agar menunggu pilihan raya negeri, di enam negeri nanti pada 12 Ogos, susulan dakwaan PEJA, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bahawa ramai pemimpin dan ahli akar umbi Amno, akan memberi kemenangan kepada PN, ataupun sebaliknya. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya, SPRM telah membuka kertas siasatan berkaitan dengan isu perlombongan RII. Setelah kita mendengar isu perlombongan RII, kita dapat melihat bahwa sebelum ini, terdapat sebuah artikel berkaitan dengan denda yang harus dibayar RM500.000, dan dikaitkan dengan nama Menteri Besar Kedah, yaitu Muhammad Sanusi. Saudara-saudara, di dalam sebuah artikel, estroawani.com mengesahkan SPRM, siasat Menteri Besar, isu perlombongan RII. Seruan Jaya Pencegahan Rasa Malaysia telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang Menteri Besar dalam isu perlombongan unsur nadir bumi ataupun RII. Sumber juga berkata, kegiatan itu dipercayai, dilakukan secara tidak sah, serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Adakah kita dapat kaitkan dengan sebuah entri Twitter dari Ciki Ani alias Ladybug11 menyatakan bahwa nama Menteri Besar Kedah di sini, yaitu, mula-mula dulu, Sanusi meluluskan lesen kerja-kerja melombong di melombong RII di Kedah, lantik syarikat baru untuk kerja-kerja melombong hasil RII, kemudian dapatkan pas khas pekerja-kerja lombong RII dari Cina. Ini perbadanan Menteri Besar Kedah yang diketuai Sanusi didenda RM500 ribu karena mencuri hasil RII. Adakah dengan ini dapat dikaitkan dengan siasatan Suruhanjaya Penjagaan Rasa Malaysia ini kepada terhadap seorang Menteri Besar, yaitu Menteri Besar itu walaupun tidak di-mention, tidak disebut namanya di dalam artikel Lestero Awani ini, tetapi adakah Menteri Besar itu adalah Muhammad Sanusi? Katanya, isu perlombongan haram dan kerugian hasil bumi ini telah diadukan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk gerakan anti-Sanusi pada bulan Mac 2023 lalu. Kalau ini dapat dibuktikan bersalah, habislah Sanusi. Sekarang sudah menerima dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan dan SPRM pula telah membuka kertas siasatan terhadap Menteri Besar. Walaupun mungkin tidak dinyatakan nama Menteri Besar itu, tapi bila kita sebut tentang RII sudah pasti ini berlaku di Kedah dan Menteri Besar Kedah pada ketika itu dan hari ini pun adalah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Di dalam artikel ini juga telah membuat kenyataan isu perlombongan haram dan kerugian hasil bumi ini telah diadukan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk gerakan anti-Sanusi sendiri pada bulan Mac 2023. Dalam artikel ini, turut membuat aduan adalah penduduk di kawasan Bukit Enggang, SIK yang mana kerja-kerja perlombongan haram dikatakan dibuat secara besar-besaran dan sebelum ditempaskan oleh pihak berkuasa. Katanya, pada Januari 2023, UMNO Kedah juga pernah menggesa SPRM untuk menyiasat dan mendedah hasil siasatan sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian RII. Dalam pada itu, baru-baru ini beberapa orang individu pula telah tampil membuat aduan rasmi kepada SPRM bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah melibatkan Menteri Besar. Ia susulan satu surat tulang didakwa berkaitan permohonan kuota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha sama antara Kerajaan Negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari Cina. Adakah Menteri Besar Kedah yang disiasat di mana SPRM Siasat Menteri Besar isu perlombongan RII adalah Muhammad Sanusi. Jadi apa komen anda saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Halo semua. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi di dalam sebuah entry Twitter Adam Yusof di mana di dalam entry Twitter Adam Yusof retweet telah retweet retweeted sebuah komen satu komen kita ingat satu case saja rupanya dua guys case kedua case Hina Agong jadi saudara-saudara terdapat satu video di dalam entry Twitter Adam Yusof retweet telah retweet komen Joker alias Badboy2662 jadi kita digemparkan dengan ucapan Sanusi yang memperlekeh Sultan Selangor dan ini akan dibawa ke peringkat yang lebih serius setelah Sanusi sendiri telah menerima pertuduhan di mahkamah jadi ramai yang ingat perkara ini selesai di sini sedangkan Sultan Selangor sendiri membuat kenyataan isu ini belum selesai bermakna ini adalah perkara yang amat-amat serius dan ini boleh menjadi pengajaran kepada seluruh kepimpinan politik di Malaysia agar berjaga-jaga di dalam ucapan semasa berkempen dan di mana saja terutamanya kita tahu semakin hangat kempen untuk mana-mana parti setelah PRN akan datang yang bakal diadakan pada 12 Ogos tapi pada akhirnya Sanusi telah kedapatan di mana beliau di dalam ucapan didapati memperlekeh Sultan Selangor dan rakyat Malaysia amat menolak perkara ini pada akhirnya dalam entry twitter ini bukan sekadar menghina Sultan ataupun memperlekeh Sultan Selangor tetapi kes kedua adalah kes hina agung ini sudah pasti satu perkara yang amat dibenci rakyat Malaysia tidak disukai di dalam entry twitter ini telah menunjukkan video Muhammad Sanusi di dalam ucapan yang dikatakan menghina agung jadi kita menolak perkara ini pada akhirnya saudara-saudara yang dipertuan agung di dalam artikel esroawani.com di mana artikel ini yang bertajuk jauhi sifat hasad dengki fitnah prasangka dan ini dinyatakan oleh yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha dalam sebuah artikel dari astroawani.com yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah bertitah agar rakyat Malaysia menjauhi sifat hasad dengki fitnah memfitnah prasangka sempit dan negatif titah Al-Sultan Abdullah semangat dan roh hijrah dalam sifat amanah dan berintegriti juga hendaklah sentiasa tumbuh segera dalam jiwa setiap rakyat Malaysia Seri Paduka Baginda bertitah kesepaduan kaum Muhajirin dan Ansar yang berlaku 1400 tahun lalu merupakan semangat yang wajar dijadikan pedoman utama dalam mengurus kepelbagaian dan kerencaman negara bersempena dengan kedatangan tahun baharu hijrah marilah kita bersama mensyukuri akan nikmat keamanan dan kemakmuran negara yang telah kita kecapi mengambil ibrat daripada peristiwa hijrah ini Beta ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam berbicara halus dalam berpesan nah di dalam entry twitter Adam Yusuf telah retweet dimana terdapat sebuah video yang dipaparkan saya tidak dapat paparkan video ini disini sebab bukan milik saya jadi saudara-saudara di dalam ucapan ini sanusi berkata bahawa tentang pembentukan kerajaan perpaduan beliau telah mempertikaikan apa yang telah ditita yang dipertuan agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan ini pula tiba-tiba dipertikaikan Muhammad sanusi jadi di dalam kenyataan entry twitter ini kes kedua adalah kes hina agong jadi bagi saya ini satu perkara yang amat kita tolong jadi menurut anda saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe